Jumpa lagi dengan saya dalam Opini Sehat Dr. Oi. Kali ini saya akan membahas masih seputar penyakit asam lambung ataupun penyakit mah. Tetapi kali ini khusus membahas mengenai efek samping dari penggunaan secara kronis obat-obat mah tersebut. Perlu diketahui bahwa ada tiga macam atau tiga kolongan besar obat mah. Yang pertama adalah kolongan antasida, yaitu obat-obat yang mengurangi keasaman lambung. Bentuknya seperti cairan berwarna putih yang diminum akan terasa seperti min, segar begitu ya. Ataupun dalam bentuk tablet yang digunyah, itu adalah kolongan antasida. Contoh dari kolongan antasida ini yang banyak dijual bebas, antara lain adalah Promah, Milanta, Polisilan, Antasida D.ON, dan lain sebagainya. Kemudian kolongan yang kedua adalah H2-bloker, yaitu obat yang menghambat produksi asam lambung dengan cara menghambat reseptor dari histamin tipe 2. Yang termasuk kolongan obat-obat ini adalah kolongan tidin namanya, nama belakangnya tidin. Yaitu Ranitidin, Pamotidin, Simetidin, dan lain sebagainya. Sedangkan kolongan yang ketiga, yaitu kolongan Proton Pump Inhibitor. Atau saya singkat PPI ya, bahasa Indonesia PPI begitu saja ya. Obat yang termasuk di dalamnya adalah kolongan yang belakangnya Prasol. Antara lain, Omeprasol, Lansoprasol, Rambeprasol, Pantoprasol, dan Prasol lainnya. Ketiga jenis atau ketiga kolongan ini adalah menekan atau mengurangi keasaman lambung. Menekan produksinya, dan ketika produksi sudah keluar atau dihasilkan, dikurangi keasamannya. Itu adalah fungsi dari ketiga kolongan tersebut. Pada penggunaan kronis, contohnya saja PPI atau PPI itu, kolongan Prasol tadi, itu dianjurkan hanya dikonsumsi 4-8 minggu saja, alias 1-2 bulan saja. Lebih dari itu, maka menjadi penggunaan yang kronis, penggunaan yang lama, jangka panjang. Pada penggunaan yang jangka panjang tersebut, maka ketiga obat itu, terutama proton pump inhibitor, akan menekan produksi asam lambung semaksimal mungkin, bahkan menjadi produksinya sangat kurang. Dampak dari berkurangnya produksi asam lambung secara kronis akan mengakibatkan, antara lain, kembung, sering bersendawa, sakit perut, atau mules, atau melilit rasanya, kemudian mual, bahkan disertai dengan muntah, atau regurgitasi, keluarnya asam lambung sampai kepada mulut, kemudian diare, dan konstipasi. Sebenarnya, gejala-gejala tersebut adalah gejala-gejala dari berkurangnya asam lambung, dan itu adalah gejala-gejala dari penyakit asam lambung itu sendiri. Nah, ini yang menjadi problem jadinya. Ketika menderita penyakit asam lambung, mengkonsumsi obat-obat lambung tersebut, dan obat-obat lambung itu mengurangi produksi asam lambung. Sebagaimana Anda ketahui, dan pada tayangan yang sebelumnya, sudah saya sampaikan bahwa penyakit asam lambung itu disebabkan karena berkurangnya keasaman lambung, akibat produksi maupun keasamannya sendiri kurang dari asam lambung itu. Tetapi, pada penggunaan obat-obat yang kronis ini justru menekan produksi asam lambung. Jadi, akan memperparah penyakit asam lambung itu sendiri, ataupun penyakit ma yang diderita. Penggunaan yang kronis, berkurangnya asam lambung yang kronis, tidak hanya mengakibatkan gangguan pada lambung saja, atau keluhan di lambung saja, tetapi juga keluhan pada bagian tubuh yang lainnya. Antara lain, rambut menjadi mudah rontok atau mudah pecah. Kemudian, sulit mencerna, terutama protein. Jadi, bila Anda, penderita penyakit asam lambung, mengkonsumsi protein, daging, daging ayam, daging bebek, unggas, bahkan telur, maka kemungkinan besar akan sulit mencerna. Dampaknya akan timbul fermentasi dari protein tersebut di dalam lambung, maka timbulah gas. Gas itu akan menimbulkan kembung dan bersendawa, seperti yang saya ceritakan tadi itu, yang saya jelaskan tadi dari gejala, berkurangnya asam lambung. Kemudian, dari penggunaan kronis, obat-obatan ini juga mengakibatkan kuku menjadi rapuh. Kuku ini menjadi rapuh dan mudah patah, juga lembek. Selain itu, dampak dari penggunaan obat-obat emah secara kronis bisa menimbulkan kelelahan. Infeksi di saluran pencernaan. Mengapa terjadi infeksi? Adalah karena asam lambung itu akan menghambat pertumbuhan bakteri yang tidak diinginkan oleh tubuh. Tidak hanya bakteri, tetapi juga jamur, parasit, dan lain sebagainya yang memang tidak bermanfaat bagi tubuh kita. Itu dihambat pertumbuhannya bahkan dibunuh oleh keasaman lambung kita. Tetapi, ketika keasaman lambung itu berkurang, maka bakteri bisa berkembang dengan lebih banyak lagi. Mengakibatkan terjadinya infeksi secara kronis di saluran pencernaan. Dua bakteri yang sering menimbulkan masalah bagi pencernaan adalah Helicobacter pylori dan Clostridium divisil. Dua ini bisa menyebabkan keparahan dari pencernaan kita terganggu secara kronis. Kemudian selain itu, bisa juga menimbulkan anemia kurang besi. Mengapa terjadi anemia kurang besi ini? Karena penyerapan dari vitamin B12 dan sat besi atau veron itu juga terganggu. Akibatnya, pembuatan atau produksi sel darah merah juga terganggu. Karena terganggu sel darah merah ini, maka terjadilah anemia atau kekurangan sel darah merah. Kemudian selain itu juga menyebabkan kurangnya protein di dalam tubuh. Seperti yang saya jelaskan tadi, penyerapan protein atau pencernaan protein dibutuhkan keasaman lambung. Ketika lambung kurang asam, protein juga tidak bisa dicerna ataupun diserap ke dalam tubuh. Akibatnya, protein berkurang, dampaknya yang luar biasa. Protein menjadi salah satu adalah antibody, imunitas tubuh. Dan juga sebagai penyusun dari tubuh untuk memperbaiki salah-salah yang rusak, itu membutuhkan protein. Akibatnya, tubuh kita kekurangan bahan untuk membentuk tubuh menjadi lebih sehat lagi. Selain itu juga penyerapan dari mineral-mineral juga terganggu. Antara lain tadi sudah disebutkan, sat besi, kalsium, magnesium, kemudian natrium, kalium juga terganggu. Kekurangan kalsium karena kurangnya penyerapan menimbulkan osteoporosis atau tulang mudah patah, jadinya mudah keropos. Pengeroposan tulang disebut sebagai osteoporosis. Kemudian, kekurangan magnesium menyebabkan gangguan irama jantung dan bahkan bisa menimbulkan serangan jantung. Karena itu, hati-hati bagi pengguna atau menggunakan obat-obat emah secara kronis berdampak pada kekurangan mineral ini. Kekacauan mineral menyebabkan kekacauan tubuh kita dan metabolisme tubuh kita juga. Dampaknya berbagai macam penyakit akan timbul. Kemudian, gangguan juga karena penggunaan obat emah yang kronis itu adalah gangguan saraf. Berdampak dari berkurangnya asam lambung itu. Yaitu, dampaknya gangguan saraf yang paling ringan adalah kesemutan pada tangan dan juga kaki kita. Nah, karena itu, hati-hati ketika ada tanda-tanda sakit lambung atau penyakit asam lambung, kemudian disertai dengan kesemutan. Itu kekurangan zat-zat yang dibutuhkan untuk saraf bisa memperbaiki diri dan juga menjalankan fungsinya. Bahkan, bila sudah terserang otak, maka lebih fatal lagi, lebih berat lagi jadinya. Lalu, solusinya bagaimana? Solusinya adalah mengetahui penyebabnya. Apa penyebab penyakit asam lambung Anda atau emah Anda? Bisa obesitas, bisa juga rokok, dan lain sebagainya. Pada tayangan yang lain, pada tayangan sebelumnya, sudah saya sampaikan apa penyebab dari GERD atau penyakit asam lambung itu. Dan bagaimana caranya, solusinya tanpa menggunakan obat-obatan. Saya cantumkan linknya di kolom deskripsi, Anda bisa klik di sana untuk lebih memahami lagi solusi yang terbaik tanpa obat-obatan. Kemudian, langkah berikutnya, setelah Anda memahami itu dan melaksanakannya, Anda harus berusaha mengurangi penggunaan obat-obat mah tersebut. Tetapi, khusus untuk proton pump inhibitor atau PPI, ada langkah-langkahnya, tidak bisa di-stop secara langsung. Karena, PPI ini mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa dalam menghambat produksi asam lambung. Ketika tekanan itu atau hambatan itu sangat kuat, dan kemudian tiba-tiba dilepas, maka terjadi ribon. Memantul seperti itu, produksinya menjadi sangat berlebihan dari asam lambung. Tentu saja, sesuatu yang berlebihan tidak baik. Ya, termasuk untuk lambung itu sendiri, dan juga untuk kerongkongan. Ya, ketika terjadi penyakit asam lambung atau riflak itu. Demikian, informasi dari saya. Bila informasi ini bermanfaat bagi Anda, silakan share atau bagikan kepada yang lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan atau mendengarkan informasi sehat dari saya. Semoga bermanfaat. Salam sehat dari saya, Dr. Oi.